Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat-sahabatku semua yang telah mengunjungi channel youtube saya Terima kasih juga telah subscribe dan like channel youtube saya Hai kali ini saya akan mengerjakan soal P1 akutansi dimana soal ini adalah soal meng-entry jurnal salon cantik yang saya gunakan untuk mengerjakan soal komputer akutansi yaitu menggunakan aplikasi mayok versi dua dua saya mulai ya sahabatku semua pertama saya akan membuat data awalnya terlebih dahulu saya melihat nama perusahaannya saya lihat data awalnya ini informasi awal perusahaan ini informasinya nama perusahaannya alamat telepon fax alamat email nah serta periode dalam pembukuannya ini periodenya di tahun 2018 dan transaksi ini di bulan Desember transaksi maka saya akan melihat lanjutannya disini ada saldo awalnya jika saldo awalnya dari harta sampai bawah seperti ini nanti ini ada saya konsep untuk nama dan data awal di perusahaan di mayoknya langkah saya adalah sebagai berikut saya buka mayoknya saya pilih grid lalu saya buat nama perusahaannya kalau menggunakan versi dua dua biasanya diminta rek registrasi nomornya ini nggak ada masalah biasanya kalau untuk ujian setuai nomor aksensi seperti itu alamatnya saya tulis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke alamat emailnya untuk data awal ini kalau misalnya ada kesalahan atau mau diperbaiki masih bisa diubah namun untuk data yang ini data accounting informasi jika ada yang salah tidak bisa diubah harus mengulang dari awal nah lastnya desember karena ini transaksinya adalah bulan desember saya memundurkan satu bulan kalau saya buat januari konfensi monial maka saat saya input saldo awal nanti yang muncul di opening balance account hanya harta sampai dengan modal tapi karena transaksinya desember saya buat november kalau saya buat desember juga nggak ada masalah yang jelas kalau januari input saldo awalnya tidak bisa menggunakan kemudian opening balance account oke ya jadi kalau data awal ini konfensi monnya januari maka saldo awalnya yang bisa di input disitu di account opening balance hanya harta utang dan modal oke kita lanjut jadi kalau data yang ini tadi kalau salah tidak dapat diperbaiki harus mengulang kembali tapi kalau data ini ada yang salah masih bisa di perbaiki oke next oke next saya suka memilih pilihan kedua saya suka memilih pilihan kedua biasanya kalau untuk soal yang sudah seperti ini kalau nggak pakai pilihan kedua adalah pilihan ketiga saya mau pakai pilihan kedua walaupun saya tidak import akun oke next saya akan simpan file-nya saya akan simpan file-nya saya akan simpan di folder saya saya akan simpan di dokumen oke saya masukkan sini oke untuk data awal kita sudah sudah selesai jadi kalau misalnya tadi ada yang salah alamatnya bisa kita ubah di setup company informasi di sini bisa diubah tapi kalau untuk tahun dan lainnya tidak ada solusinya maka harus mengulang dari awal sekian untuk data awalnya selanjutnya selanjutnya setelah kita membuat data awal tadi sahabatku semuanya sekarang kita melanjutkan data berikutnya mari kita lihat soalnya ini soalnya ini aplikasinya saya kecilkan ya sahabatku saya bagi dua dengan soalnya oke sudah terbagi dua layarnya sahabatku sekarang kita melihat account account list nah jika menggunakan pilihan kedua akunnya cuma sedikit ini jadi sekarang saya ingin menambahkan akun-akun yang ada di sini caranya seperti ini yang cek account saya ganti langsung cash in bank agar nanti tidak memperbaiki linknya nomor akunnya sekalian saya ganti seperti ini lalu and deposit saya ganti peti cash karena deposit itu harus tipenya bank sama peti cash tipenya harus bank jadi saya pakai end deposit saja jadi peti cash oke lalu ini trad debitor ini saya ganti langsung jadi akun receivable kalau sahabatku lagi tidak ingin mengetik kalau dapat soal seperti ini tinggal copy paste saja soalnya bisa kita seperti ini nah begitu ya sahabatku semua oke nah sudah ini di harta baru ada tiga padahal disini ada banyak cara cepatnya ya nanti saya kasih tunjuk ini kita mulai dari allowance nama akunnya saya tidak ketik ya cukup copy paste saja nah ini saya ganti dengan order current asset kalau mau cepat boleh klik new atau klik art plus n nah seperti itu oke sudah langsung lagi cukup mudah ya kalau menggunakan art n bisa dicoba oke lalu sekarang equipment 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 itu adalah fish asset saya ganti namanya saya copy paste dari word futuro super misi ke pabat ke lalu ok ke le Hok pro sudah semua ya sahabatku untuk hartanya sudah selesai kita input nama akunnya selanjutnya kita ke akun nomor 2 hutang kita naikkan lalu trade kreditor ini langsung kita ganti aja menjadi akun payable nomor akunnya kita ganti nah seperti ini lanjut nomor akun berikutnya kita pilih other current asset oh bukan kita pilih berikutnya bukan other sekarang kita ke other liability nah karena kita mau buat accurate expense oke langsung new lalu kita ke nomor akun bank permata ini berarti hutang jangka panjang long term liability 22100 nah seperti itu oke nomor 2 sudah selesai kita lihat nah sudah ya yang tidak kita gunakan yang payroll kita hapus aja payrollnya edit delete oke selesai ya sahabatku semua nomor akun 3 untuk nomor akun 3 ini tidak boleh dihapus tidak boleh diganti namanya misalnya ini ada indah capital ada indah drawing kita membuat baru saja di nomor 3 berarti kita akun tipenya kita pilih equity nomornya adalah 31100 indah kapital kita membuat baru lagi alt n 31200 indah drawing nah seperti ini ya sahabatku semua jadi nomor 3 tidak boleh dihapus dan tidak boleh diganti misalnya returning kalau untuk returning tidak masalah tapi tidak boleh returning diganti dengan misalnya indah kapital seperti itu oke kita lanjut nomor 4 karena kenapa tidak boleh karena ini sudah ada link accountnya nanti saya akan jelaskan atau kita review kembali setelah ini ya kita selesaikan dulu nomor 4 kita buat baru berarti ini 4 adalah income oke kita lanjut jika sahabatku lagi tidak mau ngetik bisa copy paste dari word kalau ada soal word nya nah seperti ini langsung nomor 6 kita ke nomor 6 berarti expand karena ini jasa jadi tidak ada akun pembelian oke oke langsung alt n oke langsung nama akunnya saya copy paste terus saja kita coba sebentar ini jasa dia tidak mau terus saja oke sudah lanjut ke 61200 sebentar ini nomor akunnya salah kita perbaiki jadi kalau nomor akunnya sama dia tidak mau ya oke kalau sudah sebentar ini yang tidak saya gunakan saya hapus saja saya klik kanan delete atau alt ee oke ini baru dua kita lanjut lagi kita kita lanjutkan lagi sahabatku berarti nomor akun 61300 tipenya S Pen ini nama akunnya bisa kita copy saja saya coba copy lagi paste nah seperti itu alt n lalu 61400 ctrl c ke sininya ke mayapnya ctrl v paste alt n lalu 1500 61500 nah seperti itu lalu 61600 sebetulnya mengetik manual pun bisa cepat asalkan kita bisa mengetik dengan cepat atau mengetahui trik-triknya seperti kalau bikin baru alt n seperti itu itu salah satu triknya jadi sebetulnya mayap itu menyenangkan asalkan kita tahu celannya oke satu lagi untuk beban kalau sudah selesai boleh klik ok atau alt o oke ya sudah sudah selesai sekarang ke 8 nah kita bikin baru 8000 interest revenue akun lalu nomor 9 ada 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 berapa akun ada 2 akun langsung aja kita klik aja oh ini judul kita ganti dulu ini kan tadi judul kan ini header kita ganti detail seperti ini ya sahabatku nah sekarang kita nomor 9 kita bikin baru 9 berarti order spend 91 100 interest spend nah seperti ini alt n lagi kalau lagi nggak mau ngetik kita copy oke sudah selesai ya sahabatku untuk input nama akunnya saat input saldo awal apakah boleh langsung di dalam saldonya tadi waktu kita input misalnya seperti ini boleh kalau seperti itu nah kalau input manual seperti tadi kalau misalnya cek account kita ganti cash in bank dan lainnya itu otomatis link akunnya sudah benar contohnya link akun yang ada disini set up link akun lalu link akun yang pertama adalah account dan banking ya jadi ini historical jika kita memiliki selisih selisih misalnya input saldo awal selisih itu larinya ke historical angkanya ya kenapa nomor 3 tadi saya nggak mau hapus ini dia sudah ada linknya kalau untuk current earning maka ke current year earning returning pindahnya ke returning seperti itu ya lalu link yang kedua nah tentang link sel account jadi ini ada link dalam ada 3 macam nah seperti ini kan tadi kita ganti thread debiter menjadi akun receivable jadi sudah ada linknya nah jadi kita tidak perlu lagi mengotak-atik link ini link yang ketiga purchase account nah untuk hutang kemana akun payable karena tadinya udah thread kreditor kita jadikan akun payable jadi nggak ada masalah kalau sudah maka kita input saldo awal sahabatku semua setelah tadi kita meng-input nama akun kita meng-input saldo awal akun boleh juga saat input saldo awal akun saldonya kita masukkan tapi saya jarang melakukan hal itu jika saya meng-input nama akun saya input semua nama akunnya baru saya input saldo awalnya saldo awalnya ada bisa klik sahabatku bisa klik easy setup boleh kesini ke balance juga boleh setup balance account opening balance disini juga boleh sama aja jadi ada beberapa cara ada langsung klik dua kali akun di akun lewat sini juga bisa atau lewat ini juga bisa nih ini juga bisa sama saja kalau input saldo awal lewat opening ya sama saja banyak cara jadi kalau sudah bisa ma'ayok tinggal pilih cara yang mana sahabatku menggunakan oke kita input saldo awalnya oke petickets kita input harus hati-hati jadi kalau di angka paling bawah kalau belum 0 tapi kita masih udah oke kan maka selisihnya akan masuk ke akun historical balancing tadi oke kita lanjut allowance-nya berapa ini kita lihat oh allowance-nya 800.000 kalau allowance-nya di kredit di akun harta berarti harus kasih min oke supply-nya 8.800.000 oke akumulasinya kita lihat berapa saldunya oke 6.500.000 kita kasih min karena dia dikredit tapi tidak semua dikredit dikasih min ya sahabatku lalu kita ke akun payable akun payable ini nomor akun 22 itu saldonya dikredit jadi kalau saldo dia ada dikredit dia normal jadi nggak perlu dikasih min tapi kalau di nomor akun 2 dia dn debit maka perlu kita kasih min karena tidak sesuai dengan saldo normal ini indah capital lalu drawing nya drawing ini nomor 3 dikredit kalau ada di debit maka wajib dikasih min berarti min 12 juta 500 oke enter bisa pakai enter ya oke lanjut kita input saldonya ya ya kita luja empat juta empat ratus dua belas empat sembilan satu setengah enam setengah oke tiga setengah sekarang trendnya empat setengah oke lanjut kita lanjut inputnya sahabatku wage and salariesnya 20.100.000 othernya 950.000 interest revenue 3.800.000 interest revenue itu adalah pendapatan lain-lain pendapatan di kredit jadi kalau ada saldonya kredit berarti dia normal tidak perlu dikasih min begitu disini harus 0 ya sahabatku jadi kalau input saldo awal itu kita harus tahu harta itu di debit jadi dia kalau normal debit maka positif nilainya kalau dia di kredit kasih min sama dengan harta hutang juga hutang juga begitu hutang itu saldonya di kredit jika ada yang debit maka kasih min modal juga begitu modal di kredit kalau ada yang debit kita kasih min dan seterusnya setelah kita meng-input saldo awal tadi maka yang kita lakukan adalah sebagai berikut ini adalah data customer dan suppliernya kita input data customernya dulu di cut file cut list new oke yang pertama adalah nyanyaria yang ada alamatnya kita tulis aja kalau ada alamat kita tulis nah seperti ini kalau ada telepon juga bisa ditulis nomor teleponnya di kolom nomor telepon nah disini kalau udah at-end nyanyarinda c002 kita masukin alamat dan nomor teleponnya lalu at-end lagi smk pasundan c003 kita copy paste oke kalau udah kita alt-end lagi tadi customer udah maka sekarang supplier kita ganti namanya supplier kita bikin namanya pt paragon supplier 001 alamatnya kalau ada datanya kita input gak ada datanya kita nama perusahaannya aja lalu at-end lagi pt martinang alamatnya alamatnya jokarta oke nomor teleponnya gak usah di input gak apa-apa at-end lagi pt mitra jaya 03 oke kalau udah atau atau oke kalau ada yang salah tinggal di klik panahnya saja oke kalau maklur boleh close atau escape yang ada di keyboard laptop kita oke kita lanjut setelah ini kita input saldo awal pihutang dan hutangnya melalui setup balance customer customer terlebih dahulu ya customer balance berarti pihutangnya langsung klik yang di bawah ini excel lalu kita masukin namanya minyonya ria sudah ada oke ini kita buat kalau udah terminnya kita buat terminnya tanggalnya kita lihat sesuai ada soal 25 bulan 11 2018 oke lalu kita masukin aja saldonya 2 juta oke oke lakukan add all siapa lagi nyonya rinda boleh di klik atau langsung excel nyonya rinda kalau nyonya rinda pakai titik inputnya tadi oke dia tanggal 29 angkanya adalah 3.800.000 oke kalau udah oke kan nah kalau ada ucapan seperti ini berarti saldo awal kita input dengan saldo saldo awal masing-masing customer sudah oke nah disini menandakan dia sudah sama apa belum jadi sesuai dengan yang sudah di input di saldo awal pihutangnya berarti saldo akun receivable nya udah sama dengan data pihutangnya oke close sekarang kita kita ke saldo awal utang masuk add purchase ini tanggalnya kita ganti satu lagi peti mark 20 nah berarti sudah sesuai saldo awalnya kalau udah close kalau mau lihat yang sudah di input boleh di klik transaksi jurnal di bagian purchase nah ini kita ganti nah seperti ini ini bagian sales ini yang saldo awal tadi saldo awal pihutang oke begitulah cara input nama customer supplier dan input saldo awal utang dan saldo awal pihutangnya selanjutnya kita akan menginput transaksi dimana kita akan menggunakan record journal entry karena karena saya akan menggunakan sama seperti yang kita kerjakan manual karena sebelumnya kita sudah mengerjakan soal ini dalam bentuk manual oke kita lanjutkan berarti kalau ingin membuat seperti jurnal umum general journal kita klik account lalu record journal entry nah disini kita lihat transaksinya nah ini transaksinya nomor 1 dokumen 1 nah ini kita salin ke sini oke ini ada nomornya BKK misalnya 12 strip 1 ini bisa kita masukkan di dalam sini juga boleh jurnalnya untuk petandanya misalnya seperti ini nah terus tanggalnya kita buat oke memonya pembayaran gaji karena ini gajinya bulan November maka jurnalnya adalah accurate spend di debit credit creditnya adalah cash in bank karena ini pengeluaran kas nah seperti ini aja ya sahabatku lalu record ke dokumen 2 voucher kas kecil tanggalnya adalah tanggal 2 lalu memonya adalah pembuatan dosur debitnya adalah advertising spend nah kreditnya adalah petty cash karena menggunakan cash kecil nah seperti ini ya sahabatku lalu kita ke dokumen 3 penerimaan cash berarti cash yang bertambah ya nah seperti ini tanggalnya tanggal 3 kita buat pelunasan faktur nyonya ria berarti cash in bank sebesar sebesar 2 juta kreditnya adalah akun receivable nah seperti ini seperti ini lalu record setelah itu dokumen 4 dokumen 4 adalah menggunakan voucher cash kecil oke kita pastikan dulu tanggalnya kita ubah terlebih dahulu kita buat pembayaran listrik dan telepon menggunakan akurat spend karena ini adalah tagian november menggunakan petty cash kalau sudah record seperti itu saja lalu tanggal 6 ini adalah dokumen selanjutnya ini dokumen berapa nih dokumen 5 tanggal 6 ini adalah faktur faktur penjualan berarti pendapatan karena kita menjual jasa kepada pelanggan kita dimana salon kita memberikan pelayanan kepada nyonya rinda untuk jasa rias pengantin ini tanggal 6 kita buat disini pendapatan pendapatan oke karena masih dalam bentuk hutang sama customer kita masih hutang sama kita berarti timbulah namanya pihutang oke dan timbul pendapatan karena ada jasa memberikan jasa salon oke sudah seperti ini debitnya akun receivable kreditnya adalah pendapatan oke lanjut dokumen berikutnya dokumen 6 ini tanggal 6 untuk pengeluaran kas pengeluaran kasnya adalah untuk nih pelunasan faktur nah kita buat pelunasan karena pelunasan pada pt.paragon kita tulis aja namanya lalu kita cari akun payable besar 3.500.000 menggunakan ya menggunakan kas cash in bank nah seperti ini oke kalau sudah record dokumen berikutnya voucher kas kecil ini untuk pembelian perlengkapan tanggal tanggal 9 kita buat perlengkapan oke supplies jadi kalau menggunakan komputer akutansi ini kita tidak perlu membuat debit kreditnya manual tulisnya manual tapi cukup kita panggil nama akunnya lalu angkanya sudah selesai seperti ini menggunakan kas kecil lanjut berikutnya dokumen 8 pengeluaran kas tanggal 9 pelunasan pt pt marti nah berarti kita bayar utang berarti akun payable nya berkurang masa besar 1.500.000 menggunakan cash in bank oke 8 sudah selesai lanjut dokumen 9 ini ini adalah transaksi pembelian ya dimana yang kita beli disini adalah peralatan oke membelinya secara kredit oke kita input tanggal tanggal 10 kita buat pembelian peralatan kita ambil equipment 7 juta 500 kredit nya adalah ya akun payable karena kita masih hutang seperti ini sudah selesai lalu berikutnya dokumen 10 penerimaan cash berarti ini kita menerima dari customer kita nah tanggal 12 lunasan dari nyonya rindang oke berarti cash in bank kredit nya adalah ya akun receivable karena payutangnya kurang oke kalau udah record dokumen berikutnya ini adalah nota kontan nah kita tulis dulu tanggalnya ini kita tulis penjualan tunai namanya penjualan tunai berarti khasnya bertambah lalu ya setelah itu adalah ini dia karena kan penjualan tunai berarti pendapatannya bertambah dan khasnya bertambah khas bertambah debit pendapatan bertambah di kredit oke sudah lalu kita dokumen 12 ini penerimaan khas oke tanggal 14 penerimaan kalau untuk keterangan memo ini gak ada masalah berbeda dengan yang lainnya yang pasti memo ini adalah agar kita tahu ini transaksinya untuk apa penjelasan dari transaksinya oke cash in bank kreditnya adalah akun receivable oke sudah lanjut dokumen berikutnya voucher kas kecil ini ini untuk kepenting keperluan pribadi private bahasa ininya berarti indah drawing pribadi 1 juta karena menggunakan cash kecil maka petty cash pilihan akunnya kalau sudah record nah seperti itu ya sahabatku lanjut dokumen berikutnya ini ini adalah terjadi ini salon kita ini nama customer berarti ini terjadi ya penjualan berarti pendapatan pendualan jasa oke kita buat tanggalnya kita cari akun receivable karena SMK pasundan belum membayar jadi timbul pihutang dan bertambah pendapatan juga bertambah sebelah kredit kalau pihutang bertambah di sebelah debit oke lanjut dokumen berikutnya ini adalah tanggal 20 kita tulis oke tanggal 20 ini adalah pelunasan pihutang dari Nyonya Dewi yang sudah yang sudah pernah kita hapuskan karena pihutangnya sudah kita hapuskan di bulan Oktober maka di bulan Desember ini dia membayar kembali 50% dari hutangnya jadi kita terima berarti kita bikin Nyonya Dewi berarti cash in bank kredit kreditnya adalah allowance karena pihutang tadi sudah pernah kita hapuskan nah seperti ini dokumen selanjutnya adalah dokumen 16 ini adalah voucher cash kecil pokoknya harus hati-hati kalau cash kecil pilihnya adalah petty cash tanggalnya 26 ini perbaikan atap perbaikan atap toko yang rusak oke kita ke akun lain-lain order operating expense ini adalah petty cash kalau sudah record lanjut dokumen berikutnya ini adalah ini adalah faktur tapi kita membeli nah berarti terjadi pembelian oke yang kita beli adalah pewarna rambut shampoo berarti barang habis pakai itu perlengkapan untuk salon kita jadi saya tulis dulu tanggalnya 29 jadi pembelian pewarna rambut dan sampo berarti kita pilih supplies kreditnya adalah kita akan ambil barang masih hutang jadi kreditnya adalah hutang hutang dagang berarti akun payball oke kalau sudah record selanjutnya ini ini adalah ya pengeluaran kas ya pengeluaran kas kita tulis tanggalnya pengeluaran kas untuk pembayaran hutang bank jadi pembayaran hutang bank berarti bank permata sebesar 5 juta lalu ada beban bunganya itu namanya interest spend nah lalu kita ngeluarin pakai uang berarti cash in bank oke sudah selesai transaksinya maka kita lihat jurnalnya yang sudah kita buat nah ini ada di general semuanya yang sudah kita buat kalau misalnya kita input ada yang salah maka kita bisa memperbaikinya dengan mengklik panah yang ada disini jika kita sudah mengerjakan semua transaksi ini maka kita akan membuat neraca saldonya caranya report lalu ke account lalu kita tunggu nah ke trial balance kita display nah ini dia ya kalau sudah kita simpan send to pdf kita tunggu nah saya simpan disini karena setelah ini saya akan membuat ya benar saya akan membuat jurnal penyesuaian kita lanjut jurnal penyesuaian nya kita lihat soalnya ini adalah data penyesuaian nya jadi kita mulai dari yang pertama kita ke record jurnal entry ya tetap disini 31 desember nah kita buat penyesuaian oke lalu debitnya adalah depresiasi expand nah 800 ribu kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi oke kalau udah record lalu persediaan akhir supply disini 8 juta oke kita lihat dulu supply nya atau melihatnya di neraca saldo yang sudah kita pdfkan tadi kalau enggak di account list juga bisa ini angkanya disini adalah supply nya ini angka supply nya adalah 10 juta 350 nah yang dilihat disini persediaan akhirnya adalah 8 juta berarti penyesuaiannya berapa yang terpakai nah gitu kita tulis berarti yang terpakai adalah nah kita bikin beban dulu supply spend kita lihat akunnya ini dia office supply spend oke lalu kita buat 10 juta 350 dikurangi dengan 8 juta berarti 2 juta 350 oke kreditnya adalah supply oke lanjut record lalu penyesuaian yang terakhir adalah beban asuransi nanti insurance spend kita lihat insurance spend jadi kita menggunakan akun yang sudah disediakan oleh perusahaan nah kreditnya adalah private insurance nah seperti ini ya oke sudah selesai membuatnya kalau udah yang kita lakukan berikutnya adalah membuat report nah report yang mau dibuat kita lihat saya saya akan membuat report seperti ini laporan keuangannya yang saya pasti saya akan buat laporan nabar rugi nah laporan nabar rugi itu adalah income statement ini dia saya simpan saya send to pdf oke lalu saya ambil neraca nya seperti biasa kalau bikin laporan keuangannya neraca nah saya send to pdf ini adalah lembah ini pertanyaan untuk pekerjaan yang manual tapi ini saya akan melihat dalam versi mayop nya lalu saya akan membuat lagi saya akan membuat akun transaksi akrual jadi ini akan saya lihat transaksinya ini seperti buku besarnya ya buku besarnya oke ini kolomnya bisa dilebarkan nah send to pdf jadi nanti bisa membandingkan antara manual dengan mayop nya lalu setelah ini saya akan membuat arus kas ya arus kas kita buat kita lihat arus kas ada di banking cash flow statement of cash flow oke ini adalah arus kas nya oke itu aja data yang saya buat terima kasih untuk sahabat-sahabatku sudah menonton dari awal sampai akhir semoga ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat